Betapa kecewanya jika kita harus mengalami sebuah penolakan dan merasa diabaikan. Itulah pilpahit yang kadangkala harus kita telan dalam kehidupan ini. Hal yang sama dialami oleh Daud. Ketika Samuel hendak mengurapi salah seorang anak Isai untuk menjadi Raja Israel, Daud tidak disertakan dalam acara yang sedemikian penting itu. Sebaliknya Daud malahan harus mengembalakan domba di padang. Isai menyebut Daud sebagai anak bungsu. Hanya saja kata Ibrani yang digunakan untuk anak bungsu itu ialah katan. Kata ini tidak menunjuk masalah usia saja, tapi menunjuk sebuah peringkat. Katan tidak hanya sekedar anak bungsu, tapi merupakan sebutan untuk menunjukkan si kecil, si lemah, si payah, si yang tidak berguna. Bagi keluarga Isai, Daud bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Sungguh penilaian yang begitu rendah terhadap Daud. Nah barangkali kita pernah mengalami sebuah problem seperti yang Daud alami. Kita menerima penilaian yang begitu rendah. Jujur saja, kadang kita lelah dengan dunia ini yang menilai segala sesuatu berdasarkan penampilan. Dunia tidak menilai kita dengan melihat apa yang ada dalam hidup kita, tetapi menilai dengan penampilan luar kita. Dunia menilai kita berdasarkan ukuran seberapa tebal dompet kita, seberapa mewah mungkin rumah kita, seperti apa logo mobil kita, atau apa label dari pakaian kita, nah seberapa banyak mungkin ijazah kita yang kita koleksi, atau bahkan mulai menyangkut warna kulit atau ras kita. Jika kita tidak memiliki kriteria-kriteria yang seperti yang diharapkan, siap-siaplah menghadapi penolakan. Namun dengarlah kabar baik ini, meski dunia menilai berdasarkan ukuran lahiriah, Tuhan menilai berdasarkan apa yang ada dalam hati kita. Ada waktunya yang dianggap katan, akhirnya mengalahkan raksasa, dan memakai malukan dunia. Bagaimana dengan kehidupan Anda saat ini? Belajarlah dari Daud, si anak yang tertolak, namun dipakai Tuhan secara luar biasa.